Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini saya akan memberikan video Disini saya akan memberikan tips Sharing aja mengenai Bagaimana kita membuat shortcut Di Windows 10 guys, oke Silahkan lihat video saya Selamat mencoba Mungkin ada beberapa komen Atau saran silahkan masukkan di komen Di bawah, oke guys, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kali ini kita akan Membuat tutorial Bagaimana kita Membuat shortcut Dari aplikasi Atau software di Windows 10 ya Jadi Pertama kita Kita cari dulu Disini Saya misalkan mau cari Excel ya Excel Jadi kita klik disini Excel Klik kanan Kanan Terus Kita cari more Abis itu Kita cari file location Klik Nah Disini ada Shotcut dari Microsoft Mulai dari Excel Access Word PowerPoint Outlook Jadi semuanya kita copy Jadi kita tekan control Jadi sekali langsung kita guys Nah Ini terus sudah PowerPoint Ini yang sering kita pakai aja guys Ini aja lah Outlook juga Oke Abis itu kita copy Kita kembali Terus kita paste Nah Jadi Sudah ke copy semua Shotcut Artinya ini nih Ada Ada panahnya di bawah Jadi kita posisikan Cakep Cakep guys Oke Jadi Sangat simple sekali Caranya guys Silahkan dicoba Tolong Jangan lupa Subscribe Like dan komennya Sharenya juga Dan lonceng Gajah Jadi Next akan saya Tips Tips Mengenai TI Jadi Stay tune Di monitor Channel saya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi